Rektor Universitas Sultan Agung Semarang Gunarto juga mengaku didatangi seseorang yang mengaku dari tim operasi kampus yang memintanya untuk tidak ikut mengkritik Presiden Jokowi. Gunarto mengaku menolak permintaan tim operasi tersebut. Tanggapan saya selaku Rektor Unisula terhadap hadirnya di kampus Unisula tim khusus operasi senyap kampus. Saya menolak keinginan tim khusus itu karena Unisula sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Khususnya kita sedang melakukan perlawanan terhadap tumbuhnya nepotisme di Pilpres 2024. Karena kita sebagai kampus yang sangat mencintai Indonesia ingin pemilihan Pilpres 2024 itu berjalan dengan nilai-nilai demokrasi dan anti-KKN yang pernah pada saat Orde Baru, KKN itu ditumbangkan oleh kampus bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Selain Rektor Unika Sugiyah Pranata, ternyata Rektor Universitas Sultan Agung Semarang juga didatangi seseorang yang meminta agar tidak ikut mengkritik Presiden Jokowi. Kita akan tanyakan langsung pada Rektor Unisula, Pak Gunarto. Selamat malam, Pak Gunarto. Selamat malam, Pak Rahmat. Baik, Pak Gun, Anda mengaku didatangi seseorang. Seperti apa saat itu peristiwanya dan apa yang mereka minta pada Anda, Pak Gun? Sebelum saya didatangi oleh mantan Rektor, mantan Rektor Jawa Tengah, saya didatangi oleh oknum polisi dari Forest Tafes, Semarang ya, yang meminta empat hal. Pertama, untuk tidak mendiskreditkan pemerintah dan menjaga suasana kampus yang kondusif. Yang kedua, supaya tidak melibatkan mahasiswa dalam politik praktis menjelang Pilpres 2024. Ketiga, supaya menyerahkan urusan Pilpres 2024 itu kepada penyelenggara pemilu, KPU, BANBAAS, dan DGP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan Pilpres secara dan me, tanpa hok dan antipolarisasi. Karena saya kelak, kemudian beberapa berikutnya, tanggal 7 saya didatangi lagi seorang tim operasi senyap kampus, yang itu mantan Rektor di Jawa Tengah. Maksudnya, pada sama, tapi subtansinya, supaya Unisola tidak mendiskreditkan pemerintah, supaya memberikan suara-suara yang baik, dan objektif pada pemerintah sekarang, kemudian capaian-capaian yang baik dari pemerintahan sekarang. Baik, Pak Gun, ketika ada perintah seperti itu, bagaimana, apakah juga disertai dengan adanya nada tekanan, atau seperti apa memintanya? Ya, mintanya tekanan-tekanan secara psikologis ya. Jadi, pemerintahan itu bagian penting yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga kampus diharapkan memberikan kontribusi terhadap suara yang baik dari pemerintah, itu alasannya. Tetapi, Unisola karena kampus perjuangan, kami menolak, karena saya berserta mahasiswa sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya melawan bau pusuk, protisme pada pemilihan presiden tahun 2024. Jadi, Anda langsung menyampaikan penolakan atas permintaan tersebut, bagaimana respons orang yang meminta, baik dari polisi atau tadi dari mantan rektor itu? Setelah saya penolakan, tim itu juga memahami pikiran Unisola, tetapi berharap supaya dipertimbangkan kembali pikiran-pikiran yang dinilai tidak memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa. sehingga kemudian berbeda dalam pandangan ini. Pak Gun, di tengah ramainya kritik terhadap pemerintah yang lahir dari sivitas akademika, bagaimana Anda melihat munculnya sebuah permintaan dari polisi, dari salah satu akademisi juga menurut Anda tadi? Apa yang Anda baca dari fenomena ini, Pak Gun? Saya baca, Jawa Tengah itu khususnya di Jawa sebagai kantong-kantong suara yang strategis terhadap pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Suara kampus yang menginginkan presiden yang mendatang, yang terpilih itu betul-betul mengekpresikan penguatan demokrasi Indonesia, khususnya lahirnya atau tumbuhnya kembali nepotisme di pemilihan presiden 2024. Sehingga itulah persoalan yang penting mengapa kampus-kampus itu menjadi bagian dari operasi senyap kampus-kampus yang kritis. Oke, baik. Terima kasih Pak Gunarto, Rektor Uni Sula, telah menyampaikan informasinya dan juga pandangannya dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Rahmat.